Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat manjada wajada Selamat datang kembali di channel Akbar Zeyudin Inspirasi, motivasi dan pengembangan diri Kali ini kita akan Ngobrol, ngobrolnya jarak jauh Ini dengan Teh Neni Nurhayati Ibu muda yang berasal Dari Tasik Malaya Kebetulan Istri dari kawan Baik saya dulu, Iain Ciputat Nekang Yusef Rafiki Di tengah Kesibukannya sebagai ibu Untuk dua orang anak Sebagai anggota NGO LSM di bidang Demokrasi Pemilu dan pemberdayaan perempuan Dan sekarang sedang merintis Bisnis bersama Sang suami Ini masih sempat menulis dan Gak main-main, menulis produk ini Empat tahun terakhir 250 artikel Sudah ditulis dan diterbitkan Media masa Ini yang kita akan Ngobrolkan Gimana tips and trick Menulis artikel Dan Diterbitkan Di media masa Assalamualaikum Nenny, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah memberikan Kesempatan yang sangat berharga Dan luar biasa sekali kepada saya Untuk bisa berbagi informasi Terkait dengan Kepenulisan artikel Aktivitas saya Sebelum work from home Tentunya Di kantor Kemudian sedang memulai untuk berbisnis Mengurus anak Dan suami Serta Selalu konsisten menulis Boleh cerita ya Kapan TNN ini mulai Senang untuk menulis Pertama kali saya senang menulis itu Sejak SMA Kemudian pada masa kuliah Saya mencoba untuk membuat Artikel-artikel Mengenai Kepemudaan dan kemahasiswaan Dan di masa-masa mahasiswa juga Saya sering membuat Release-release berita Yang itu Kemudian saya kirimkan Ke media masa-media masa Seperti Republika Inilah.com Dan lain-lain Karena pada saat itu Lagi gincar-gincarnya Citizen Journalism Dan Saya bergabung di sana Yang kemudian itu Menjadi Titik awal Untuk Pelatihan Kepenulisan saya Dan di tahun 2016 Intensitas menulis saya Cukup tinggi Dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya Kenapa? Karena di tahun 2014 Saya mulai bergabung Di lembaga Penyelenggara Pemilu Pada saat itu Saya melihat Ada banyak Kecurangan-kecurangan Yang terjadi Pada saat Perhelatan Elektoral Baik itu di Pemilihan Kepala Daerah Ataupun Pemilihan Umum Dan kerap kali Yang menjadi Objek itu Adalah Kaum perempuan Artikel Apa Yang pertama kali Ditulis dan dimuat Di media masa Pertama kali Saya menulis itu Tentang peran Masyarakat Dalam pemilu Kemudian Yang kedua Tentang Perempuan Dalam pemilu Tulisan saya Yang kedua ini Dimuat di Koran pikiran rakyat Tentu bahagia sekali ya Ketika Kita menulis Dan dimuat Di media masa Pernama seperti Pikiran rakyat Dan ini menjadi Motivasi bagi saya Untuk tetap Konsisten Menjaga idealisme Dan gagasan-gagasan Saya Serta menyuarakan Keadilan lewat tulisan Tentu sebagai penulis Punya kendala-kendala ya Apa kendala-kendalanya Dan bagaimana TNI bisa Untuk mengatasi Kendala-kendala itu Tentu saja Sama halnya Seperti penulis-penulis Yang lain Saya pun Mengalami Kesulitan Pertama kali Ketika menulis Dan saya pikir Ini adalah hal yang wajar Harus kita lalui Kalau kita Tidak mau memulai Maka Kita tidak akan Pernah bisa Kita harus bisa Melewati itu Apalagi ketika Teman-teman Pasti Bingung Ketika Menuliskan Apa Yang harus Dituangkan Di alinea pertama Dan saya bisa Melewati itu Kuncinya adalah Dengan Kita Terus Banyak Membaca Dengan kita Banyak Membaca Idealisme Ide-ide kita Juga akan Terus muncul Dalam benak Keciran Dan langsung Kita tulis Saat itu juga Tidak boleh Ditunda-tunda Karena biasanya Penyakit Yang harus kita Lawan Juga adalah Kemalasan Tentunya Ketika saya Menulis Sebuah tulisan Dan dikirim ke media Banyak juga tulisan Atau artikel saya Yang ditolak oleh media Saya tidak merasa Berkecil hati Karena ditolak Saya mencoba Melakukan evaluasi Terhadap tulisan saya Yang ditolak tersebut Apakah mungkin Dari pendang buluankah Atau misalnya Analisis Dan kesimpulan Yang dirasa Memang kurang Tepat Dalam Isu yang Sedang Kita bicarakan Dalam tulisan tersebut Yang kemudian Saya edit kembali Dan saya kirimkan Lagi ke media Yang lain Kalau memang Isunya tersebut Belum usah Tulisan saya Pernah dimuat Di beberapa media Seperti Republika Detik.com Kompas.com Koran Sindu Koran Tempo Pikiran Rakyat Kabar Periangan Radar Tasik Malaya Geo Times eBay Times Dan lain-lain Kok bisa ya Artikel kita itu Dimuat Apa sih tips Dan triknya Agar artikel kita Bisa dimuat Di media masa Pertama adalah Tulisan yang saya tulis itu Selalu Aktual Dan sedang menjadi Perbincangan Banyak orang Biasanya Tulisan saya itu Dimuatnya Cepat sekali Bisa satu hari Bisa Paling lambat itu Dua hari Untuk dimuat di media Ketika Yang kita tulis itu Sedang menjadi Trending topik Dan yang kedua Adalah Membuat Judul Dan alinea Pertama Itu harus Betul-betul Menarik Juga Harus ada Sinkronisasi Antara pendahuluan Kemudian Pembahasan Analisa Dan kesimpulan Ini menjadi Sangat penting Karena Media-media Itu selalu Melihat Bagaimana Solusi Yang kita Tawarkan Kemudian Apa yang Menjadi Titik Permasalahannya Yang selanjutnya Adalah Juga Kenali Karakter Media Masa itu Sendiri Awal-awal Saya Menulis Satu Artikel Itu Bisa Selesai Dalam Tempo Waktu Dua Sampai Tiga Hari Tapi Kesini Kesini Seiring Dengan Intensitas Menulis Saya Semakin Tinggi Kepiawean Menulis Semakin Terasah Maka Satu Artikel Itu Dapat Selesai Tiga Sampai Empat Jam Karena Sudah Tahu Isu Apa Yang Akan Kita Tulis Kemudian Titik Persoalannya Dimana Solusi Apa Yang Kita Tawarkan Dalam Tulisan Itu Disertai Dengan Data Dan Referensi Yang Kuat Maka Secara Otomatis Tulisan Itu Bisa Cepat Selesai Dan Selaku Penulis Tentunya Kita Juga Harus Punya Tingkat Kedisiplinan Yang Tinggi Dari Perjalanan Pertama Menulis Artikel Sampai Sekarang Sudah Berapa Artikel Yang Dimuat Dan Hingga Hingga Saat Ini Saya Sudah Menulis Sebanyak 250 Artikel Yang Tentunya Juga Itu Termuat Di Media Masa Gimana Biar Biar Kita Bisa Menjaga Disiplin Menulis Konsisten Menulis Ketika Menulis Itu Saya Jadikan Sebagai Sebuah Kebutuhan Mengingat Literasi Di Indonesia Ini Yang Masih Lemah Literasi Itu Bisa Banyak Hal Bisa Buku Bisa Lingkungan Bisa Literasi Digital Maka Kemudian Konsistensi Menulis Itu Harus Tetap Kita Jaga Dan Teman-teman Kita Harus Memiliki Target Dalam Menulis Misal Dalam Tempo Waktu Satu Bulan Kita Harus Selesai Tulisan Minimal Lima Artikel Maka Itu Harus Sudah Terselesaikan Dalam Tempo Waktu Satu Bulan Itu Nah Terakhir Pesan Untuk Para Penulis Penulis Muda Kayak Saya Ini Itu Agar Kita Tetap Konsisten Untuk Menulis Tetap Semangat Dan Harus Berani Memulai Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi Jangan Pernah Takut Salah Dalam Menulis Toh Penulis Besteller Pun Belum Tentu Sempurna Dan Tidak Memiliki Kekurangan So Take It Easy Kuasai Bidang Yang Saat Ini Teman-teman Gluti Karena Bidang Yang Teman-teman Gluti Saat Ini Belum Tentu Dikuasai Oleh Yang Lain Pramudia Anantatur Pernah Berkata Orang Boleh Pandai Setinggi Langit Tapi Selama Ia Tidak Menulis Ia 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 Hilang Di Dalam Masyarakat Dan Dari Sejarah Menulis Adalah Bekerja Untuk Keabadian Demikian Wawancara Jarak Jauh Saya Dengan Teng Nen Nur Ayati Mudah-mudahan Anda Dapat Inspirasi Dapat Motivasi Untuk Terus Menulis Menulis Dan Menulis Salam Manjara Assalamualaikum Warahmatullahi Buah Badung Dekan-dekan Sekali Materi-materi Tentang Bagaimana Menulis Itu Saya Rakup Dalam Buku Saya Untuk Panduan Ungkap Menulis Buku Dalam 180 Hari Ini Buat Para Penulis Ada Panduan Ungkap Mulai Dari Bagaimana Kita Keluarkan Ide Buat Outline Menulis Revisi Dan Juga Mengirimkan Kepada Penampit Dilengkapi Ini Sekit Lebih Dari Sekitar 150 Alamat Alamat Penelit Seluruh Indonesia Yang Mau pesan Silahkan Langsung Saja W A B 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 Sub B B B B Terima kasih telah menonton!